Halo semuanya, how are you guys? Semoga lo semua di luar sana baik-baik aja ya. Gak kayak gue yang malah jadi baper ya pas gue staycation di resort yang satu ini. Gak tau kenapa ya, gue tuh jadi nostalgic banget gitu pas staycation disini. Banyak banget yang pengen gue ceritain ke kalian di episode kali ini, jadi gak usah banyak bacot ya, langsung aja kita mulai videonya. Kuih! Karena kemarin gue abis main dari resort yang ada di daerah Nusa 2, jadi gue pikir sekalian mampir ke Konrad deh yang lokasinya masih di Benoa, jadi gak jauh kan? Hari ini gue nyobain stay di Deluxe King Lagun Akses. Dan as always ya, pasti pesannya lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang banyak pilihan hotelnya, harga jujur tanpa biaya tambahan dan diskonnya buaaanyak. Gue dapet di harga 4,5 jutaan. Tapi tenang ya, di tiket.com harganya tuh pasti yang termurah. Dijamin! Karena cuma tiket.com yang berani ngasih jaminan harga termurah. Apalagi lo masih bisa dapetin diskon tambahan dengan masukin kode voucher pas check out. Makanya sering-sering cek sosmednya tiket.com ya, karena mereka sering ngebagiin kode vouchernya disitu. Lo belum punya kode promo. Tenang, gak usah bimbang gudah gulana ya. Gue kasih kode voucher buat lo semua yang nonton video ini. Masukin kode voucher UT500K pas lo pesan hotel di aplikasi tiket.com. Dan lo bisa dapetin diskon tambahan 10% sampai dengan 500 ribu. Wow! Nih, kalau gue masukin kode vouchernya, gue dapet lagi diskon tambahan 450 ribu. Dari 4,5 juta, gue tinggal bayar 4 jutaan aja. Main banget kan? Kode vouchernya udah bisa lo pake dengan minimum pemesanan 300 ribu doang. Pesan sekarang sampai dengan 30 Juni 2022 untuk periode menginap kapanpun. Buruan pake vouchernya karena hanya bisa dipakai 1 kali per pengguna untuk hotel-hotel tertentu yang ada di Indonesia. Bukti kan murahnya! Beli di aplikasi tiket.com sekarang. Detail vouchernya gue taruh di bawah ya. Seperti biasa ya, pas check-in bakal diminta KTP dan tanda tangan form. Anyway, gue tuh nyampe sini jam 1, guys. Tapi pas dateng, gue langsung check-in. Dan bahkan, gak lama setelah gue check-in, kira-kira jam setengah 2, kamarnya tuh udah ready. Gokil! Satu setengah jam lebih cepet dari jam check-in yang seharusnya. Seumur-umur, belum pernah ya gue dapet free akses early check-in yang unplanned kayak gini. Padahal gue tuh gak request lho. Salud sih sama Konrad. Servisnya top lah pokoknya. Lo bisa lihat ya, area lobby-nya disini tuh juga nyaman banget. Karena tempatnya gede dan seating area-nya juga banyak. Sebenernya gue tuh udah plan ya, kalau emang gak dikasih early check-in, gak apa-apa sih. Ya, duduk-duduk aja gitu di lobby-nya. Atau disini tuh kan nyaman banget. Karena anginnya sepoi-sepoi. Sama sekali gak panas. Oh iya, BTW, tadi pas dateng gue tuh langsung dikasih welcome drink. Bahkan sebelum gue check-in. Asli dah. Baik banget nih, Konrad. Kamar gue di 112. Di sebelah kiri pintu masuk langsung ada lemari pakaian. Dan kalau lo buka, di dalamnya ada banyak gantungan baju. Setrika, payung, batrups, dan juga sendal hotel. Sedangkan di lemari yang satunya ada safety box dan juga laundry bag. Di depan lemari ada luggage rack buat naruh koper lo. Nah, ruangan main bed-nya tuh dibisah sama sekat kayak gini guys. Jadi pas masuk kamar tuh gak langsung loss keliatan semuanya gitu. Ini gue suka sih desain ruangannya. Pastinya di tengah ruangan ada bed-nya ya. Di bagian bawah kasurnya juga dialesin karpet yang bahannya lembut banget kayak gini. Di samping bed-nya ada meja kerja dan satu kursi. Dan di depan bed-nya ada mini bar dan juga televisinya. Di situ udah lengkap banget ya. Ada kopi, teh, gula, dua botol sparkling water, coffee maker, dan yang boneka monyet ini tuh untuk tempat membuka botol ya guys. Sedangkan untuk mini fridge-nya ada di bawah sini. Nah, di depan bed-nya ada satu pintu sliding menuju ke kamar mandi. Di bagian wastafel-nya di situ ada satu cermin yang gede banget. Dan yang keren ada ring light-nya guys. Terus untuk amenities-nya udah lengkap banget ada di sini semua. Dan yang bikin gue shock ini nih guys. Jadi ada beberapa amenities yang pake merk ini. Awalnya gue tuh kan gak tau ya ini merk apaan. Dan ternyata setelah gue kepoin, ini tuh brand luxury made in Hong Kong guys. Dan perbijainya tuh harganya mahal. Ini terniat sih. Terus di tengah ruangan pastinya ada bathtub-nya ya. Untuk toilet-nya ada di sini dan shower room-nya ada di sini. Shower head-nya masih belum pake yang tiperin shower ya. Tapi gue rasa mungkin karena ukuran shower room-nya yang kecil banget. Jadi kalo pakein shower tuh kayak kurang pas aja gitu. Balik lagi ke kamar dan kalo lu buka hoarding yang ini, viewnya bakalan langsung menghadap ke lagun pool yang cakep banget. Teras pool aksesnya ini juga cukup luas ya. Ada dining table dan oversized daybed-nya juga. Tapi gue gak mau renang sekarang ya karena gue mau ajak lu buat muterin konrat ini. Kita liat ada apa aja di money. Let's go! Kita mulai dari main pool-nya ya. Seperti yang udah keliatan dari balkon lodge tadi ya, main pool-nya ini ukurannya gede banget. Dan kolam ini tuh masih nyambung sama lagun pool yang bisa langsung diakses dari kamar gue itu. Dan di sampingnya ada papan catur raksasa kayak gini guys. Jadi kalo lu mau main catur di sini tuh mesti siapin tenaga ekstra ya. Karena buat mindain pionnya tuh gak enteng. Bukan cuman mengasah otak, tapi juga melatih otot nih guys. Terus di bagian depannya ada satu pool lagi dengan ukuran yang lebih kecil. Tapi sepengliatan gue lebih jarang sih yang berenang di sini. Terus geser ke sampingnya lagi disitu ada satu kolam lagi yang gak kalah gede. Dan kolam ini tuh dipartisi jadi dua ya. Karena kolam yang di ujung situ, kolamnya diisi pasir. Mungkin biar sensasinya berasa kayak berenang di pantai kali ya. Dan ini kolamnya gak terlalu dalam. Jadi emang didesain buat bocil supaya bisa main sendiri dengan aman biar orang tuanya bisa lebih santuy. Terus kalo jalan lagi ke sisi yang satunya, disitu ada satu lagun pool yang identik bentuknya sama yang ada di depan kamar gue itu. Jadi kalo diliat dari atas, denah Konrad ini tuh kayak simetris gitu guys. Coba liat deh, penataan landscape gardennya di Konrad ini tuh gue suka banget. Bener-bener rapi dan enak gitu diliatnya. Di bagian bawah lobby disitu ada suku restoran yang sekaligus jadi tempat breakfast buat tamu-tamu yang stay di sini. Tapi kita kesitunya besok aja lah ya. Kalo yang ini namanya Resort Activity Center. Buat lo yang mau ngerental sepeda, bisa tuh dimari. Yang unyu tuh ada sepeda yang belakangnya ada dudukan buat bocah kayak gini. Terus kalo yang paling ujung disitu ada Kura-Kura Club. Kalo yang ini Kids Club buat anak-anak sih. Nah di bagian ujung-ujung Konrad, disini tuh ada banyak kabana. Ini spot terfavorit sih, seriusan. Karena dari sini lo bisa santai-santai sambil ngeliat langsung ke arah laut. Mantep deh pokoknya. Tapi sayangnya jumlahnya itu sangat-sangat terbatas ya. Ada beberapa juga yang bentuknya identik, tapi yang ini bukan kabana yang bisa lo tidurin ya. Ini tempat spa buat yang mau ngerasain spa di pinggir pantai. Nah bagian sini itu udah bagian yang paling ujungnya Konrad ya. Kalo jalan lagi lo bakal sampai ke pantainya. Pantai yang ini tuh masih masuk ke areal pantai Benoa ya. Pantainya bersih dan ombaknya tenang. Disini juga banyak banget wahana water sport ya. Karena emang Benoa kan markasnya ya kan. Nah kalo yang ini itu 8 degrees south seafood restoran. Lokasinya ada di pinggir pantai, tapi sekarang lagi tutup guys karena baru buka jam 6 sore nanti. Kalo lo jalan lulus terus, lo bakal sampai ke salah satu wedding venue di Konrad ini namanya Water Garden. Jadi kayak ada pavilion di tengah gitu dan ada banyak seating area di sekitarnya yang dipisahin sama kolam teratai gitu guys. Asli ini cakep banget ya. Apalagi kebetulan hari ini tuh ada yang married disini. Makanya tempatnya udah didekor kayak gini. Karena nanti sore mau dipake buat acara ya. Oh iya flashback bentar. Jadi tadi pas gue jalan dari lobby mau naik lift, gue liat ada yang lagi ngadain ceremony wedding gitu. Kayaknya sih pake adat India gitu deh. Tapi gue gak bisa masuk terlalu dalem ya. Karena gue kan bukan tamu guys. Kalo yang ini venue-nya namanya floating garden ya. Karena emang lokasinya ada di lantai 2. Nah dari water garden yang tadi itu, kalo lo jalan lurus terus, lo bakal sampe ke sebuah tempat yang jadi icon dari Konrad ini. Ini dia nih wedding chapel yang paling terkenal sebali atau mungkin se-Indonesia raya ya. Namanya Infinity Chapel. Bentuknya segitiga dan dari jauh aja bentuknya tuh udah keliatan cakep banget guys. Asli baper banget gue pas nyampe kesini guys. Berasa nostalgia gitu. Jadi ceritanya dulu gue tuh pas awal pindah Bali, gue tuh dulu sempet kerja di salah satu PH wedding gitu guys. Dan salah satu venue yang paling sering dipake buat nikahan tuh disini. Di chapel ini. Bahkan dulu gue juga pernah denger katanya dalam setahun ada lebih dari 500 couple yang nikah disini. Jadi bayangin aja hampir setiap hari tuh ada yang nikah disini guys. Bahkan dalam sehari tuh bisa sampe 5 pasangan yang nikah disini. Gokil gak tuh? Tapi pastinya sekarang udah gak serame dulu ya. Tapi buktinya lo bisa liat sendiri kan? Hari ini pas gue dateng kesini, ini bukan weekend ya. Ada yang merit loh disini. Karena emang wedding venue-nya Konrad ini seterkenal itu guys. Gak cuman orang Indo aja. Tapi gak sedikit orang asing yang dateng buat nikah disini doang. Mulai dari yang nikah tamunya ratusan, sampe mereka nikah disini sama sekali gak ada tamunya, gue tuh udah pernah liat semua. Mulai dari pemberkatan, sampe ijab kobul, gue tuh juga udah pernah kerjain semua. BTW, garden luas yang ada di samping dan di depan chapelnya ini juga wedding venue guys. Biasanya sih, kalo mau resepsinya outdoor, bisa nih disini. Jadi malamnya tuh bisa pake kebang api juga. Cakep deh pokoknya. Nah, kalo lo jalan terus ke belakang, kamar-kamar yang disini tuh areal switch-nya guys. Disini juga ada satu restoran namanya RIN. Dan ini juga jadi tempat breakfast buat tamu-tamu yang stay di switch-nya. Tapi menu breakfast di restoran suku yang tadi, sama di RIN ini, itu sama kok. Jadi lo mau breakfast dimana aja, itu gak ada bedanya. Tapi disini benefitnya tuh ada pool di bagian depannya guys. Nah, terakhir disini juga ada areal wellness centernya. Seperti biasa pastinya ada gym ya. Ruangannya luas dan alatnya super duper lengkap. Lo mau alat apa aja ada deh disini. Bahkan gue sempet liat ada alat yang unik banget. Seumur-umur gue gak pernah liat ada alat kayak gini di tempat gym manapun. Ini alat apa ya? Kayaknya ini semacam treadmill, tapi sensasinya berasa kayak naik tangga gitu kali ya. Kalau lo naik lift yang ini, lo bakal sampai ke rooftop. Dan disitu ternyata ada tenis club-nya guys. Ada lapangan tenis-nya. Gak cuma satu, tapi ada dua. Gue sama sekali gak tau ya, kalau main disini tuh ada additional charge-nya atau gratis. Ya gitu aja sih hotel tour-nya. Kurlap seperti itulah semua yang ada di Konrad ya. Dan pas sorenya, gue sempetin buat berenang bentar di lagunya. Sepi banget. Tetangga kamar gue, kagak tau dah pada kemana. Jadi berasa kolam renang pribadi kan. Dan kayak ginilah suasana resort-nya pas malam hari ya. Pencahayaannya remang-remang dan bener-bener tenang banget situasinya. Cocoklah kalau mau istirahat, healing dan kabur dari hirup pikuk sosial media ya kan. Oke dah, kaki gue udah gempor jalan mulu. Lanjut besok aja ya. Bye. Kalau disini lo wajib banget buat bangun pagi, karena mataharinya tuh literally secakep itu guys. Pantainya ini menghadap ke arah timur ya. Jadi disini kagak ada sunset, adanya sunrise. Makanya momen pagi hari kayak gini, jangan sampai kelewatan. Dan abis jalan-jalan bentar, gue mau langsung breakfast aja di suku restoran. Disini breakfastnya start jam 7 sampai jam setengah 11. Jadi jangan sampai telat ya, karena durasinya cuma 3 setengah jam. Saran gue, lo harus luangin waktu minimal sejam lah buat bener-bener bisa nikmatin makan disini. Soalnya semua makanannya disini tuh enak-enak men. Seriusan. Serius nih gue gak bohong. Lo wajib banget buat cobain. Mulai dari appetizersnya, main coursenya, sampai dessertnya tuh semua perfect menurut gue. Pilihan menu-nya juga banyak bet ya. Ada nasi bira, spring roll, baso tahu, kare ayam, siomai, ek frittata, mie goreng jawa, nasi biryani, miso soup, bubur ayam, macam-macam yoghurt, dan granola, salad bar, sereal, roti dan pastry, dan masih banyak lagi geng. Mostly udah gue cobain, dan gue suka banget. suka-suka banget. Jujur ya kalau soal taste, ini adalah salah satu buffet breakfast yang paling enak menurut gue. Rasanya tuh mantep guys. Pokoknya kalau lo nginep di Conrad, wajib banget ambil sama paket breakfastnya. Rugi bet kalau disini cuma rumah only. Rugi asli. Percaya deh sama gue. Abis breakfast, gue sempetin buat foto-foto lagi di Infinity Chapelnya sebelum pulang. Eh ternyata, besoknya ada lagi guys yang married disini. Tuh kan bener apa gue bilang? Emang bener, wedding venue yang paling laris di Bali, yang nomor satu di Bali, itu ya cuma di Conrad ini. Hampir tiap hari lo ada yang nikah. Oke deh, gitu aja cerita secision gue hari ini. So gimana inur kalian hotelnya? Kasih tau gue di komen di bawah ya. Dan kasih tau gue juga hotel-hotel dan villa-villa mana lagi yang wajib banget buat gue kunjungin dan gue kasih liat ke kalian. Jangan lupa buat subscribe, dan follow gue di Instagram dan TikTok, and see you guys in the next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax